Aleta Pictures bersama layanan streaming StroTV mempersembahkan Astro Original Series Nike Ardila. Haris Nizam, sutradara film Surat Kecil Untuk Tuhan, terpilih untuk menggarap proyek besar ini. Dengan penulis skenario, dipercayakan pada Baby Hasibuan. Penandatanganan kontrak kerjasama produksi Original Series Nike Ardila sudah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021. Tim produksi mencari informasi yang lebih dalam dan menyeluruh tentang sosok Nike Ardila. Banyak hal-hal menarik, karakter, dan cerita yang belum terkuat ke permukaan akan dihadirkan di series ini. Semula, episode Perdana Original Series Nike Ardila direncanakan akan tayang di Stro pada bulan Desember 2021 yang bertepatan dengan bulan kelahiran sang idola. Namun, karena satu dan lain hal, penayangan kisah sang legenda mundur ke tahun 2023. Akhirnya, setelah lama dinanti, kabar gembira pun tiba. Tim produksi baru saja merilis teaser Nike Ardila Series dan memperkenalkan Zoe Abbas Jackson sebagai pemeran Nike Ardila. Konsep teaser ini diambil dari video klip almarhum Nike Ardila, Sandiwara Cinta, yang disebut-sebut sebagai versi meneru. Dalam teaser diperlihatkan pergolakan batin sang legenda menghadapi likaliku perjalanan karir dan kehidupan pribadinya. Zoe Abbas Jackson, gadis cantik blasteran Inggris, Indonesia, lahir 31 Desember 2002. Merupakan pemeran dan model yang baru saja memenangkan penghargaan dalam ajang Infotainment Award 2022 kategori Best Female Character. Selain karena tak diragukan lagi kualitas aktingnya, salah satu alasan terpilihnya Zoe diungkapkan oleh sang sutradara. Berdasarkan make-up dan hair styling, referensi yang membantingkan look Zoe dan Nike, baik dalam tes make-up maupun tes hair styling, wajah Zoe sangat mirip dengan almarhum Nike Ardila. Mampukah Zoe sukses memerankan sang legenda? Something big is coming. Nike Ardila Series coming soon. Terima kasih sudah menonton. Dari kota Bandung, Sobat Nubahula undur diri. Bye bye!